Prediksi Juventus vs Lazio 14 Oktober 2017 Pada pekan ke-8 bergulirnya Serie A, Juventus akan menyambut kedatangan Timelang Ibu Kota, Lazio di Allianz Stadium Data dan fakta prediksi Juventus vs Lazio Jika menelisik 5 pertemuan terakhir antara kedua klub, Juventus berhasil merauk 4 kemenangan, sementara Lazio berhasil curi 1 kemenangan Secara keseluruhan, Juventus dan Lazio sudah bertemu sebanyak 57 kali, di mana 31 pertandingan diselenggarakan di kandang Juve dan 26 kali di kandang Lazio Selama itu, Bianconeri telah berhasil ciptakan 31 kemenangan, dengan rincian 17 kali di kandang dan 14 kali dalam laga tandang Sedangkan Lazio, baru rauk 14 kemenangan, di mana masing-masing rauk 7 kemenangan di kandang dan dalam laga tandang Para pertemuan terakhir antara kedua tim, dalam ajang Super Copa Italiana, Lazio berhasil curi kemenangan tipis 2-3 atas tim asuhan Max Allegri Juventus, G. Buffon, A. Barzagli, M. Benatia, M. Desciklio 56, G. Cielini, Aleksandro, S. Hedira, M. Pjani, J. Cuadrado, Douglas Costa 57, G. Higuan, M. Manjuki, F. Bernardes C. 72, P. D. Bala Lazio, T. Strakosha, D. Basta, Amaru C. 75, Radu, S. D. Fridge, Wallace, Lucas Leiva, Amurgia 80, S. Luli, J. Lukaku 75, M. Parolo, Lewis Alberto, S. Milinko Fisafi, C. Immobile Menerokong perjalanan Juve selama lima laga terakhirnya di beragam ajang, mereka mampu raup empat kemenangan dan satu hasil imbang Sementara itu, tim asuhan Simone Inzaki juga catatkan hasil yang sangat baik dengan empat kemenangan dan satu kekalahan atas Napoli Paulo Dybala memuncaki tabel perolahan gol terbanyak bagi timnya dengan kantongi 10 gol Lalu diikuti oleh Gonzalo Higuain dan Mario Mamzukic dengan dua golnya Tidak jauh berbeda dengan Dybala, Ciro Immobile sudah koleksi 9 gol Yang kemudian disusul oleh Luis Alberto dengan 3 gol dan Stephen De Fridge yang telah kantongi 2 gol Miralem Janik menjadi sosok yang perlu diperhatikan betul, pasalnya ia sudah menyumbangkan lima umpan bagi timnya Nama Immobile kembali berada di posisi teratas dalam kategori pemberi umpan, di mana ia sudah berikan 3 asist Saat ini, Nolte Lady duduk di peringkat kedua dalam tabel klasemen sementara musim ini Sementara itu, Lazio tempati posisi keempat usai jalani tujuh pertandingan musim ini Lebih jauh lagi, Juve sudah mengantongi 6 kemenangan dan satu hasil seri yang membawa mereka koleksi 19 poin Sinyonya tua telah kantongi 20 gol, dengan rincian 11 gol tercipta dalam laga kandang dan 9 gol saat laga tandang Tertinggal 1 gol, Lazio telah kantongi 19 gol, dengan catatan 11 gol di kandang dan 8 gol saat kunjungi markas lawan Tim berseragam hitam putih telah menorahkan 4 pertandingan tanpa kejebolan 1 gol pun, di mana rekor tersebut semuanya diciptakan saat laga kandang Sementara itu, Lazio baru catatkan 2 hasil clean sheet, 1 pertandingan kandang dan 1 pertandingan tandang Kemenangan terbesar Juve selama musim ini adalah 4-0, saat mereka tundukkan Torino dalam derby Turin Tim melang ibu kota mencetak kemenangan terbesarnya dengan skor akhir 6-1 saat berhadapan dengan Sassuolo dalam ajang Liga Italia Allegri sendiri telah menghadapi Lazio sebanyak 23 kali, dengan raihan 14 kemenangan, 4 hasil seri dan 5 kekalahan Sementara Simon baru bertemu Juventus sebanyak 5 kali, di mana ia hanya mampu curi 1 kemenangan dan 4 kekalahan